Intro Sekali coba, pasti ketagihan Menu yang satu ini sederhana, simple Tapi enak banget rasanya guys Seger, gurih, mantap Cocok banget disajikan di musim hujan seperti sekarang ini Atau bisa juga dijadikan menu untuk buka puasa nanti guys Ini namanya cilok kuah goang Khas dari daerah Tasik Malaya, Jawa Barat Nah ditambah dengan jeruk limau seperti ini, mantap banget Untuk bahan ciloknya, saya pakai 1.4 kg tepung terigu serbaguna Saya pakainya terigu segitiga biru Nah kalau teman-teman tidak punya timbangan Bisa ditakar dengan sendok seperti ini ya 25 sendok seperti ini, penuh tapi tidak munjung Tuang ke dalam baskom 1.4 kg tepung tapioca atau tepung aci 1.4 kg itu sama ya, setara dengan 25 sendok makan seperti ini Penuh tapi tidak munjung Dicampur dengan tepung terigu Tambahkan 1 saset masako sapi 1 sendok teh garam 1 sendok teh micin 1 sendok teh gula pasir Penambahan gula pasir ini bukan untuk membuat manis Tapi untuk mengeluarkan rasa gurih Diaduk dulu, ini sampai tercampur Lada bubuk, setengah sendok teh 2 batang daun bawang yang sudah diiris halus 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Aduk lagi Supaya bawang putihnya tercampur Saya aduk pakai tangan ya Tangannya sudah dicuci bersih Tanpa sarung Siram dengan air mendidih secukupnya ya Aduk dengan spatula Airnya ini harus air mendidih Tidak boleh air panas biasa ya Kalau adonannya sudah hangat Sudah bisa disentuh dengan tangan seperti ini Boleh langsung diuleni ya Tapi kalau masih panas Diaduk-aduk aja dulu dengan spatula Air mendidih yang saya pakai tadi Untuk menguleni adonan ini Sebanyak 375 ml ya Setelah adonannya tercampur seperti ini Tambahkan minyak goreng Kira-kira 4 sendok makan ya Fungsi minyak goreng di dalam adonan ini Supaya adonannya itu lentur Tidak kaku, tidak alot ya Nah ini diuleni sampai tercampur semua Oke ini adonannya sudah kalis Lentur bagus banget tuh Jadi dia tidak lengket ya Dan ini siap untuk dibentuk Untuk membentuk cilok ini Supaya tidak lengket Tangan lumuri dulu dengan Tepung tapioca kering Ambil adonan secukupnya Sesuai selera ya Mau besar atau kecil Sesuai selera Nah ini dibulatkan seperti ini Seperti ini ya Tuh Jadi tidak terlalu besar Cilok yang sudah dibentuk ini Bisa langsung direbus Air rebusannya sudah mendidih Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Supaya tidak saling lengket ciloknya ya Tambahkan juga sedikit garam Ini saya pakai setengah sendok teh Rebus cilok Masukkan di dalam air yang sudah mendidih Seperti ini Masukkan semua Rebus sampai ciloknya mengapung Ini sudah mulai mengapung Tunggu sampai mengapung semua Setelah cilok mengapung semua Seperti ini Jangan langsung diangkat Lanjut rebus 2 menit Atau 3 menit Supaya bagian dalamnya benar-benar matang Angkat dan tiriskan Ciloknya sudah direbus semua Nah ini tadi sudah saya cicip Teksturnya lembut-lembut kenyal Rasanya enak dan gurih Lanjut kita bikin kuahnya ya Untuk bumbu kuah goangnya Ini dia yang dihaluskan 3 bawang putih 5 bawang merah 2 ruas kencur Untuk cabai ini sesuaikan dengan selera ya Boleh lebih banyak Boleh dikurangi Nah kalau saya pakainya 7 cabai keriting merah Dan 20 cabai rawit hijau Nah ini dihaluskan dulu Panaskan panci Beri secukupnya minyak goreng Tumis bumbu halus Aduk-aduk Masak sampai bumbunya matang Bumbunya sudah matang Tambahkan air Ini bekas blenderan tadi ya Untuk banyaknya kuah Sesuaikan dengan kebutuhan Ini ada ceker dan tulangan ayam Yang sudah saya rebus Dan saya buang air rebusan pertamanya Masukkan ke dalam kuah Untuk banyaknya tulangan ini Sesuaikan saja dengan selera ya Sudah mendidih Tambahkan 1 saset Masako sapi Garam secukupnya Micin secukupnya Lada bubuk Setengah sendok teh Ini dimasak sampai Ayamnya empuk ya Nah kalau kuahnya berkurang Ini boleh ditambah Kuahnya sesuai kebutuhan Sudah matang dan empuk Nah ini airnya menyusut Karena proses masak Jadi airnya saya tambahkan lagi Total pemakaian air Untuk kuah ini Saya pakai 2 liter Karena kuahnya banyak Masako ayamnya Masako sapinya Saya tambah lagi Satu bungkus Garamnya juga Saya tambah lagi Nah untuk rasa Sesuaikan dengan selera Dan resep lengkapnya Cek di kolom deskripsi Oke ini sudah selesai Prosesnya Masukkan Irisan daun bawang seledri Masing-masing 2 batang Dan ini sudah siap Cilok goang Khas dari Tasik Malaya Ini sudah siap Santap guys Saya mau seruput dulu Kuahnya sebelum ditambah Jeruk ya Mantap banget rasanya Gurih Sedikit pedas Tambahkan Perasan air Jeruk limau Nah ini sudah diberi Potongan Daun seledri Dan bawang goreng Aduk-aduk dulu Langsung aja guys Disantap Bismillah Mantap banget Tekstur ciloknya itu Lembut-lembut kenyal Kuahnya gurih Tidak terlalu pedas ya Pedasnya sedikit Nah ini Yang bikin Mantap Kalau makan ceker Harus pakai tangan ya Nggak bisa pakai sendok Dan ini tulangannya Enak banget guys Gurih-gurih Mantap Oke terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax